Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11B Disini kami akan menjelaskan mengenai sistem mengatur sungguh ganteng ayam otomatis ECHOT sebagai peningkat produktivitas ayam Dimana titul tersebut merupakan tugas air yang kami buat Di kelas proyek kreatif 2 ini Untuk anggota kelompok dari kelompok 11B ini Saya sendiri Muhammad Harangan Khairi dengan NIMI 0720047 Kemudian ada 2 teman saya Yang pertama nama Raymond Subianto NIMI 0720063 Dan juga Alka Adi Nugro dengan NIMI 0720078 Mungkin disini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga cara kerjanya Untuk latar belakangnya sendiri Indonesia merupakan negara yang memiliki bidang peternakan yang sangat besar Peternakan yang paling banyak dimenati adalah ayam broiler Ayam broiler atau ayam pedaging adalah hasil persilangan dari berbagai macam jenis ayam yang memiliki produktivitas tinggi Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang memengaruhi produktivitas ayam broiler Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur 2 gandang Kemudian untuk cara kerjanya sendiri Sebelumnya di cara kerja ini terdapat flow chart Cara kerja dimana yang sudah tergambar pada gambar disini Langkah kerjanya yaitu sensor suhu akan meneteksi suhu pada gandang ayam Kemudian data suhu akan diteruskan menuju mikrocontroller Setelah data diproses oleh mikrocontroller Data tersebut akan diteruskan menuju motor driver dan relay Besar suhu akan ditentukan dan kondisi nyala lampu akan ditampilkan melalui LCD Tapi bila suhu kandang lebih panas dari suhu yang ditentukan Apabila suhu kandang kurang panas dari suhu yang ditentukan di bawah 34 celcius Maka kipas pada alat ini secara otomatis akan menyalat dengan setelah kecepatan Apabila suhu di atas 34 celcius Kipas akan menyalat dengan kelepasan penuh Lalu akan mati saat telah mencapai suhu yang ditentukan Apabila suhu terlalu dingin Maka lampu boran akan secara otomatis akan menyalah Hingga mencapai target suhu yang ditentukan Kelebihan dari alat ini yang pertama yaitu dimensi dari alat ini kecil Sehingga tidak membutuhkan tempat yang besar Yang kedua yaitu penggunaan yang cukup mudah dan simpel Sehingga tidak memerlukan keterlambilan khusus untuk dapat mengoperasikan alat ini Yang ketiga yaitu harga yang relatif murah dibanding alat yang ada di pasaran Kemudian kekurangan dari alat ini yang pertama yaitu pengukuran suhu terdapat delay Sehingga saat mengukur suhu tidak dapat langsung mendeteksi suhunya Yang kedua yaitu kecepatan fan hanya dapat diatur kecepatan maksimum dan setengah dari kecepatan maksimum Sehingga pengguna tidak dapat mengatur seberapa besar ataupun seberapa kecil dari kecepatan fan tersebut Kemudian yang ketiga yaitu belum terhubung dengan internet sehingga tidak dapat menjadi sebuah IoT Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 11 akan mendemonstrasikan alat acicot atau pengatur suhu bandang otomatis Di sini yang pertama kita hubungkan dulu catu daya DC 5Vnya ke Arduino Di sini pada bagian monitor ditampilkan nilai suhu dan kondisi nyala matinya kipas atau lampu Kemudian pada bagian kanan ini terdapat port catu daya DC 5V untuk Arduino Kemudian yang bawah terdapat kabel port untuk kipas Kemudian yang paling bawah ini terdapat catu daya DC 12V Pada bagian kanan di sini terdapat kabel yang terhubung ke lampu menuju relay Kemudian apabila suhunya berada di antara 32-34 derajat celcius Maka kipas akan menyala dengan kecepatan setengah Seperti ini kipasnya akan menyala dan lampunya akan tetap mati Kemudian apabila suhunya lebih dari 34 derajat celcius Maka kipas akan menyala maksimum Seperti ini Kemudian yang terakhir apabila suhunya di bawah 32 derajat Maka lampu akan menyala dan kipas akan mati Sekian demonstrasi alat acicot ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!